hai 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 semuanya yang melihat video ini disini saya ingin memberikan anda tips bagaimana move on gaya real lelaki kayak PW lagi tuh ya itu sepertinya membreak down tips-tipsnya daripada Ronald Frank daripada hitman system dan daripada pua-pua lain dan juga daripada coach coach dating yang lain alright kita terus intro diluar sana banyak video-video dan tips-tips tentang move on tapi mengapa semua tips itu tak menjadi pada diri kita dan kita sudah membagi contoh yang pandang bilang ya tips-tipsnya ya cari yang lain kenapa tapi selalu selalunya tips-tips begitu tidak menjadi so karena tips-tips temukan di luar sana tak cukup padu atau kuat secara teori karena itu cuma tips untuk orang-orang yang berputus asa yang gak mau hidup lagi yang meletakkan seseorang itu sebagai kehidupannya lah macam sempurna lah dan yang mau bilang orangnya dides ane dides oke sebelum saya menceritakan tentang bagaimana ingin move on yang benar tidak lengkap kalau saya tak ceritakan dulu tentang saya bagaimana move on paling efektif sepanjang zaman dulu tuh susah sangat saya nak move pun berbagai-bagai sudah tips motivasi dari kawan-kawan saya saya dapat bisa tanya bro macam mana saya mau move on bro jawaban orang tuis kau cari sejala cewek lain kau cari sejala cewek-cewek yang lain ceh Lepas itu aku tanyakan aku satu diketawa karena aku udah cakap kau ini bukan lelaki kalau tidak boleh move on lalu saya pun bersedih di sisi lain pula saya diketawai oleh orang-orang lain yang pada masa yang sama juga mantan saya cepetan ataupun orang bilang keras dan juga X saya semuanya sudah ada semuanya ada-ada kekasih baru semuanya ada teman baru jadi aku mungkin susah mencakap lah hai 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 dulu saya sangat susah namun berbagai-bagai sudah tips dari kawan-kawan saya tapi semuanya tips kumpul semuanya hanya tips kamu harus berpura-pura bahagia di matanya akan banyak kentu cewek lain Allah jangan mengaku lelaki kalau tidak boleh move on macam-macam lagi lah Aduh aku pun bingung bahwa susah betul jadi macam mana caranya Oke aku malas banyaklah macam pasal tips-tipsnya sebab aku sudah sebagai seorang yang sudah berpengalaman saya sudah melalui membagai-bagai macam-macam dan sudah mencari info dan juga telah bertanya pada orang-orang yang pernah move on dan juga cara drum move on juga saya rasa Hai cukup efektif ya Bagaimana cara mereka move on itu sangat efektif sekali dan itulah cara yang paling benar sekali saya juga heran kenapa kita tidak pernah dapat tips ini daripada mereka saya baiknya bertanya pada orang-orang yang selalu mempertawa-tawakan saya Aduh sungguh nasib saya wah aku pun nggak tahu lagi mau cakap macam mana geram hatiku ini nggak akan hilang soh saya malas mempercakap banyak kita ke tipsnya pastikan anda yang mendengar video ini geduk diam santai tenangkan pikiran kalau ada kopi sambil itu minum kopi atau minum teh yang mempastikan anda tidak pernah like semestikan dalam hari ini anda tidak melakukan coli ataupun onani dan pastikan anda punya jiwa yang bersih dan setelah anda melakukan ini pastikan dapur ber visualisasi pastikan ada meditasi dan visualisasikan bagaimana anda melakukan tips-tips ini eh kita pergi ke tipsnya tipsnya ada tiga yang pertama anda harus terima dia sudah pergi dan menerima keadaan ini anda harus terima dia sudah pergi dia sudah tidak suka dengan kita lagi kita tidak boleh paksa tuh orang tapi walau macam manapun kita kena siap sedia eh bukan siap sedia kita kena ready mana tahu satu hari nanti dia akan dia akan berubah hati untuk pilih kita balik ataupun tidak tapi yang paling baik janganlah kita berharap lagi lah dia mau oke tipsnya yang pertama ini anda harus terima dia sudah pergi dan menerima keadaan ini keadaan dimana sudah tidak lagi berpihak pada kamu jangan benci dia dan juga jangan terlalu berharap lagi dengan dia anggap dia masih kawan kamu tapi jangan terlalu berlebih-lebihan secara intim itu kedua upgrade lagi lifestyle anda ini yang paling penting kalau tidak di upgrade lifestyle ah susah lah kalau hari-hari kau di rumah sejak dalam pilih lepas begitu tengok gambar mantan contoh lah kan kau ketika gambar dia lepas begitu kau yang juga yang sakit dia mana apa-apa kalau kau lihat gambar dia kau juga yang sakit jadi caranya ialah upgrade lifestyle pastikan kamu ada habit baru kehidupan baru tinggalkan kebiasaan lama masa lalu tidak boleh diubah lagi masa depan saja yang kamu lupa dan hari ini milik kamu mengingat tips kedua ini upgrade lagi lifestyle kamu kalau boleh luangkan lebih masa untuk melupakan dia ataupun untuk tidak lagi memikirkan dia kalau soal merupakan memang tidak boleh sudah melupakan dia sudah dia melekat di hati mau dpw dilupakan lagi ketiga disiplin dan bersungguh-sungguh mau carikan ini sebagai kebiasaan kalau teradisiptim tidak bersungguh-sungguh macam hari ini dua tiga hari sejak buat pastu tidak lagi besok dua tiga hari sejak sebaik-baiknya anda praktiskan style secara ini sebanyak 30 hari ataupun secara 30 hari maraton non-stop saya jamin selama 30 hari itu akan memperasa sedikit lah walaupun dalam 100 peratus mungkin bukan 80 peratus mungkin 10 peratus tapi ya lebih bagus daripada tidak jadi anda dan untuk tips-tipsnya lain-lain saya akan memberikan pada anda di masa akan datang saya akan memberikan tips-tips baru bagaimana menjadi pede eh bagaimana meyakinkan diri yang betul cara meningkatkan tenaga sebanyak 400 kali ganda bagaimana menguatkan otot bagaimana menguatkan pikiran kita oke dan tips-tips cinta yang sebenar-benar dan bukan ajaran-ajaran sesat cinta apa yang di luar sana itu oke sekian terima kasih yang mendengar saya punya audio ini oke bye jangan lupa subscribe dan like ya dan saya ke teman-teman support saya doang